Kita lanjut kepada Pak Asmun, 5 menit Pak Asmun, jangan lebih ya, silakan Pak Asmun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof. Fadjala, Pak Burmaris, dan kawan-kawan di Minang Diaspora Networking. Ambo enggak ingin banyak hal yang ingin disampaikan, tapi di dalam WA, dan juga di dalam chat sudah mau sampaikan. Yang pertama, mari kita bentuk working group untuk peningkatan ekspor, development UMKM, dan kooperasi Sumatera Barat. Kedua, kita membentuk voluntary executive retired club, di mana bapak-bapak, ibu-ibu yang memang berpengalaman bisa menjadi sumber dalam upaya meningkatkan kegiatan UMKM dan kooperasi. Nah, ketiga, tentunya perlu kita pikirkan mungkin dari Universitas Andalas ataupun dari MDGN sendiri untuk membuat suatu strategic paper dan menangani masalah-masalah bahwa kira-kira pengembangan peningkatan produk-produk UMKM dan kooperasi Sumatera Barat. Nah, lainnya barangkali kita lebih kepada bekerja untuk kegiatan yang langsung seperti kita mempersiapkan list of exporter dari Sumatera Barat. Ini nanti barangkali kerajo daripada pemerintah pusat dalam hari ini kementerian kooperasi, kementerian perdagangan, dan lain-lain. Dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hari ini tentunya dinas kooperasi, dinas perdagangan, dan seterusnya. Pengalaman Ambo di ITPC Osaka dan juga di Amerika ternyata banyak hal yang terkait dengan masalah hulu, yaitu komponen-komponen yang berkaitan dengan produk dan jasa daripada UMKM dan kooperasi itu sendiri. Dan memang belum matching dengan market yang ada. Nah, kalau kita bicara dengan masalah bagaimana pengembangan ekspornya, kita bisa tanya kepada KBRI, KJRI, dan juga ITPC seantero dunia. Ada hal yang terakhir, Ambo ingin sampaikan bahwa para buka kita secara bersama, dan beberapa waktu lalu Ambo sudah sampaikan juga gagasan. Mari kita bentuk suatu minang incorporated, di mana yang mengkoordinasikan semua kegiatan-kegiatan pemasaran produk di Sumatera Barat. Kita dalam hal ini tidak perlu lagi terlalu banyak bicara, kita listing produk-produk dan kooperasi dan UMKM itu, mana yang memang sudah siap ekspor, kita salurkan kepada kawan-kawan yang ada di luar negeri. Nah, terakhir Pak, kalau berkenan, karena kita ada kawan dari Norwegia, Norwegia, dan juga Sweden, mempunyai digital marketing system. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjawab apa yang tadi teman-teman, bapak-bapak sebelumnya, membicarakan masalah data, data yang berkaitan dengan UMKM dan kooperasi. Nah, berkali kalau berkenan, Pak Prof. Fadid Jalar dan Pak Burma Rizh Ilyas, dan kawan-kawan MDGN, kita membuat suatu webinar sendiri, sehingga secara otomatis para pengusaha UMKM dan produksen dari UMKM Kooperasi Matar Barat akan dapat tune in langsung ke market internasional. Jadi bukan bermaksud mengurangi arti pendidikan, pelatihan, dan lain sebagainya, karena kami kalau di tahun 80-an sudah pernah melakukannya melalui kegiatan kementerian perdagangan, pelatihan, dan peningkatan ekspor para pengusaha UMKM dan kooperasi seluruh Indonesia. Sementara begitu, Profesor, kami tidak ingin berpanjang-panjang, karena kita sharing untuk memajukan UMKM dan kooperasi Matar Barat, dan ambuh dengan ada sedikit pengalaman dan juga linking, dan masih ambuh pria rok ini bisa kita manfaatkan maksimal. Maaf lahir batin, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.